Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama dengan Dapur Rafifa Kali ini aku mau berbagi resep Udang cabai garam Cara pembuatannya Simak videonya sampai habis ya Aku pakai udang Seberat 200 gram kurang lebih ya Yang sudah dibersihkan dari kulitnya Dan dikerat punggungnya Lalu bawang putih 4 siung Cabai rawit 10 buah Dan juga cabai merah 2 Dan ini daun bawang 1 batang Udangnya aku lumuri dulu Dengan jeruk nipis Untuk menghilangkan aroma Amisnya ya Dan juga lebih keset gitu Ini lalu diaduk-aduk Supaya merata Ke setiap udangnya Ini lanjut Aku mau Menggeprek bawang putihnya Digeprek Satu persatu dulu Setelah digeprek Langsung diiris Kecil-kecil Jadi bentuknya Nanti seperti cincang Gitu ya Ini aku cincang-cincang lagi Supaya lebih kecil lagi ya Bawang putihnya Lalu cabai rawitnya Lanjut diiris Seperti ini Bulat-bulat ya Semuanya Dilanjutkan Dua buah cabai merah Diiris Bulat juga Daun bawangnya Aku iris Menyerong Boleh diiris Sesuai Selera Lanjut ya Aku mau Membuat Adonan basahnya Ini dari Tepung terigu Serbaguna Merk sajiku Aku pakai 4 sendok makan munjung Lalu ditambahkan Ini pakai Air dingin 16 sendok makan Ya Aku mengikuti Petunjuk Yang ada Di belakang Kemasan Tepung serbaguna Tersebut ya Lalu diaduk Sampai Merata Agar tidak ada Yang bergerindil Nah ini cukup Seperti ini ya Memang agak Encer dia Lalu ini Untuk adonan Keringnya Aku pakai Separuhnya Yang tadi Sisanya Ditambah Satu bungkus Lagi Ini udangnya Sudah dicuci Lagi tadi ya Dimasukkan Ke adonan Basah Dulu Sebagian Lalu Aku tiriskan Dimasukkan Ke Adonan Yang kering Nah ini Dibalur Balurkan Ya Dibolak Balik Satu Per Satu Terima kasih Tepung Ini aku ulang lagi Masuk ke dalam adonan yang basah supaya nanti tepungnya itu tebal gitu ya nah ini diulang jadinya nanti dua kali gitu ya masuk ke adonan basahnya dua kali lalu ditepungi lagi ke adonan yang kering hasilnya jadi lebih tebal gitu ya dari yang pertama tadi nah ini hasil akhirnya seperti ini ya udangnya langsung saja aku masukkan ke dalam minyak yang panas menggunakan api cenderung kecil ya tapi gak kecil banget lah ya digoreng sampai terendam begitu ini aku ratakan dulu udangnya supaya semuanya terkena minyak setelah agak kering ingat untuk dibalik nah seperti itu ini sudah cukup ya warnanya sudah cantik dan udah mateng langsung aja ditiriskan ditiriskan seperti itu hasilnya lanjut aku tumis bumbu-bumbunya ini bawang putih cincang ditumis sampai harum dilanjutkan dengan cabai rawit dan cabai merah dilanjutkan daun bawang dikasih kaldu jamur sedikit dan juga garam sedikit ya cuma maaf itu tadi terskip lalu aku tambahkan bubuk cabai dari mie instan karena adanya itu ya lanjut lagi ini udang gorengnya langsung dimasukkan aja ke dalam bumbu tumisnya ini apinya sudah saya matikan ya karena udah mateng gitu bumbunya takut semakin gosong nanti jadinya nah diaduk sampai merata hasilnya seperti ini langsung ditaruh di piring wah cantik ya warnanya cabainya itu ada yang hijau ada yang merah dan bawang putihnya itu harum banget ini rasanya uwe nak nah ini dia penampilannya aku cobain dulu ya ini tepungnya crispy pedes-pedes kurih enak banget kamu harus coba pokoknya cocok banget untuk lauk bersama nasi hangat selamat mencoba terima kasih yang udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati